Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Tanya Kijang Muslim Sholat adalah salah satu ibadah utama dalam Islam dan memiliki tata kerama yang harus diikuti termasuk dalam pemilihan pakaian Pada video kali ini, mari kita bahas 5 jenis pakaian yang tidak diperboleh dalam sholat Ayo kita mulai 1. Pakaian yang terlalu ketat Islam menekankan kesobanan dan kerendahan hati dalam beribadah Pakaian yang terlalu ketat atau menerawang dapat mengganggu konsentrasi dalam sholat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesobanan yang diajarkan dalam Islam 2. Pakaian yang terlalu mewah atau berhias Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesederhanaan dalam berbagaian Pakaian yang terlalu mewah atau berhias dapat menunjukkan sikap berhias atau sombong yang tidak pantas dalam beribadah sholat 3. Pakaian yang kotor atau tidak suci Islam mengajarkan pentingnya kebersihan dalam ibadah Oleh karena itu, memakai pakaian yang kotor atau tidak suci saat sholat tidak diperbolehkan 4. Pakaian yang terlalu pendek atau terbuka Pakaian yang terlalu pendek atau terbuka tidak memenuhi syarat aurat dalam Islam dan dapat mengganggu konsentrasi dalam sholat serta melanggar aturan kesobanan dalam beribadah 5. Pakaian yang mengandung gambar atau tulisan yang tidak pantas Menggunakan pakaian yang mengandung gambar atau tulisan yang tidak pantas seperti gambar-gambar hewan atau kata-kata capul tidak sesuai dengan kesucian ibadah sholat Demikianlah 5 jenis pakaian yang tidak diperbolehkan dalam sholat Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata krama berpakaian dalam beribadah dan pentingnya menjaga kesucian dalam beribadah Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton